Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua apa kabarnya Salam jumpa kembali bersama kami disini Di segmen berbagai resep enak dan mudah Bersama dapur segilas info Oke untuk tema video kali ini Seperti yang sobat lihat cuplikannya Kali ini kita tidak men-share video Tentang berbagai resep seperti biasanya Tapi tentu masih sangat terat hubungannya Dengan masalah kuliner Yaitu admin memreview Sebuah alat Yaitu alat untuk mempermudah kita Mencetak kue khususnya kue kering Satu alat ini bisa membuat model kue Yang banyak sekali Tapi sobat tahukah berapa harganya Karena harganya sangat-sangat murah sekali Tapi sangat banyak manfaatnya Apalagi untuk sahabat dapur segilas info semua Yang suka sekali membuat kue Oke kalau begitu Jika sobat penasaran berapa harganya Beli dimana dan bagaimana cara menggunakannya Admin akan menjelaskannya Di video ini Tapi jangan lupa support kami Dan mengklik tombol subscribe Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan Jika ada update terbaru dari kami Di kemudian hari Oke kalau begitu Tak perlu berlama-lama Berikut reviewnya Kembali lagi bersama kami Di dapur segelas info channel Oke seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya Kali ini kita memreview sebuah alat Yaitu sebuah alat untuk mencetak kue Yang mungkin memang dikhususkan Untuk mencetak model-model kue kering Nah sebelum kita bahas lebih lanjut Lebih baik kita unboxing saja dulu alatnya Dan kita lihat seperti apa isinya Sambil nanti admin akan jelaskan Dimana belinya Dan berapa harganya Jadi let's unboxing Oke ini dia penampakan dari cetakan kue keringnya Dan di dalam dus paketnya ini Kita mendapatkan Satu buah cetakan press kue kering Bahan bodi cetakan ini adalah Stainless steel Dan untuk mata cetakannya adalah aluminium Dan mata cetakan corongnya terbuat dari plastik Jadi model cetakan ini mirip seperti alat press Dan tutupnya ini bisa kita buka seperti ini Untuk memasang mata cetakannya Lalu setelah adonannya dimasukkan Maka kita bisa memasang mata cetakannya seperti ini Lalu tutupnya kita bisa pasang kembali Lalu tinggal kita tekan gagang Untuk mencetak kue keringnya Dan disini juga ada setelahnya Fungsinya untuk mengatur tekanan hand lock pressnya Dan mungkin juga untuk mengatur Ketewalan kue yang kita inginkan Oke selanjutnya untuk mata cetakannya Di dalam paketnya disini kita mendapatkan 20 model mata cetakan Jadi dengan begini sudah pasti kita bisa membuat model kue kering Atau biskuit yang banyak sekali Tapi harap perhatikan saat nanti sobat berkeinginan membeli alat yang seperti ini juga Harap lihat di deskripsi barang yang akan dibeli Karena ada juga penjual yang hanya menyertakan 10 buah cetakan saja Dan mata cetakan ini bahannya adalah aluminium Oke selanjutnya adalah Kita mendapatkan 4 buah sorong berbahan plastik Mungkin sekilas bentuknya mirip squid kue Dan mungkin juga fungsinya adalah untuk mendekor cake atau yang lainnya Tapi entahlah karena admin sendiri belum pernah mencoba alat yang seperti ini sebelumnya Jadi kalau ada sahabat dapur sekilas cipo semua yang mungkin tahu fungsinya untuk apa Atau pernah mencobanya Mungkin bisa share pengalamannya di kolom komentar Oke untuk masalah harga dan beli di mana admin beli cetakan kue ini di Tokopedia Harganya cukup murah yaitu cuma 45 ribuan saja Dan untuk mencarinya kita bisa mengetikan dengan kata kunci alat cetak biskuit Dan disini tiap penjual menawarkan dengan harga yang berbeda Mulai dari 45 ribuan Namun ada juga yang menjual dengan harga 100 ribuan ke atas Meski sekilas barang yang dijual tampak sama saja Dan jangan lupa kalau sobat suatu saat berencana membeli alat cetakan ini Harap perhatikan deskripsi barangnya Karena ada juga yang hanya menyertakan 10 buah mata cetakan saja Nah sekarang kita masuk ke bagian pengetesan alat dan cara penggunaannya Oleh karenanya Disini admin sudah membuat sedikit bahan kue yang teksturnya tidak terlalu keras Karena kalau terlalu keras dia akan sangat sulit sekali kita pompa atau kita press Oke sekarang kita akan masukkan dulu adonannya ke dalam cetakan kuenya Pertama kita buka tutup bawahnya Lalu kita tarik bisi porosnya sambil kita putar sedikit seperti ini Oke kemudian tinggal kita masukkan adonannya ke dalam cetakannya Nah disini admin mungkin akan tes beberapa buah mata cetakan saja Jadi tidak semuanya Yang penting kita tahu cara penggunaannya dan juga cara kerja dari alat ini Oke kita masukkan dulu Nah setelah cetakannya kita isi dengan adonan Lalu kita ambil mata cetakan yang akan digunakan Cara mudah memasak mata cetakannya adalah dengan menyelipkannya ke dalam tutup seperti ini Kemudian kita pasang kembali seperti biasa Setelah itu kita pompa beberapa saat sampai adonannya keluar dari mata cetakannya Oke Nah sekarang kita akan tes Disini kita melakukan dua kali pompa Nah seperti inilah hasilnya Gimana cantik bukan? Dan ternyata cara penggunanya pun sangatlah mudah Dan admin rasa sahabat dapur sekilas impo semua pasti bisa juga untuk menggunakannya Oke sekarang kita akan tes beberapa mata cetakan lagi Dan kita lihat seperti apa hasilnya Oh iya untuk sobat yang sudah beli alat seperti ini namun mengalami kendala saat mencetaknya Seperti adonan yang tidak mau menempel di loyangnya Usahakan loyang digunakan kering tidak dioleh si mentega atau pentupung Supaya tidak licin dan supaya adonannya mau menempel Atau bisa juga cetakannya disetting pada posisi dua dengan dua kali pompa Seperti yang kita lakukan di video ini Atau selain itu mungkin bisa juga disebabkan oleh tekstur adonan yang terlalu kering Ataupun terlalu keras Nah seperti inilah kira-kira hasilnya Disini kita cuma mencoba beberapa buah mata cetakan saja Dan hasilnya bagus-bagus bukan? Dan selain itu sebelum video ini dibuat admin juga sudah menggunakan alat ini Untuk membuat kue basah yaitu kue putumayang Seperti ini hasilnya Dan untuk resep kue putumayang ini Videonya sudah kita upload juga sebelumnya Jadi sobat bisa melihatnya di halaman channel kita Atau bisa melihatnya melalui link yang ada di deskripsi video ini Oke kalau begitu itu dia review singkat kita mengenai cetakan kuenya Semoga bermanfaat Lebih kurangnya admin mohon maaf Tapi yang terpenting semoga bisa memberikan informasi tambahan Untuk sahabat dapur sekilas info semua Akhir kata kami dari dapur sekilas info mengucapkan terima kasih Untuk sahabat semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Serta kalau dirasa video ini bermanfaat Boleh juga diklik tombol like-nya Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton